Intro Salah seorang salaf rahimahullah pernah mengatakan Lawlan layil lasa'intul baqa'a fi hadihi dunia Andai bukan waktu malam saya bosan tinggal di dunia ini Apa maksud perkataan? Sang alim ini Karena waktu malam bagi orang-orang salih Adalah kesempatan untuk bermunajah Dan berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya di dalam Al-Quran Ketika Allah Menyebutkan tentang kenimatan Syurga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Di antara sifat mereka adalah Mereka senantiasa menghidupkan malam-malam mereka Dengan apa? Ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka seorang salaf rahimahullah Mereka seorang salaf rahimahullah Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Yang di dalamnya mengalir sungai-sungai Mereka mengambil Apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka Sebelum mereka berada di syurga Ketika mereka hidup di dunia Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan Mereka sedikit tidur di waktu malam Dan mereka banyak beristighfar di waktu sahur Mereka banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di waktu sahur Mereka menghidupkan malam-malamnya Sebagaimana sifat dan syurga ibadah rahman Mereka bermalam untuk Tuhan mereka Sujadan wa qiyam Mereka isi dengan sujud dan qiyam Inilah kebiasaan orang-orang salih di waktu malam Bapak ibu saudara-saudara sekalian Qiyamun la'il Mereka tidak lalaikan Mereka tidak mengharamkan diri mereka Dari keberkahan waktu malam Nabi s.a.w. menyebutkan Alaykum di qiyamun la'il Lakukanlah qiyamun la'il Fa'innahu da'bussalihina qablakum Kerana itu kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian Wa mukaffiratan lil sayyat Wa manhad Li Al-Ithum Wa matradatan li Adda Anil jasad Sesungguhnya qiyamun la'il itu Kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian Dan Bentuk ibadah Kurba Ilallah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Setelah salat lima waktu adalah qiyamun la'il Berapa lama? Ulama kita membagi Orang-orang yang melakukan qiyamun la'il itu Ya bertingkat-tingkat Ada yang melakukan qiyamun la'il sepanjang malam Ada yang separuhnya Ada yang sepertiganya Ada yang sepertempatnya Seperlimanya Seperenamnya Wa kullun fi khair Dan semuanya berada dalam kebaikan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati